ya kita kerjaman sesekitar konversi-konversi dari ukulit ke PCP jadi untuk pekerjaan kali ini kita kerjakan dari Canon 737 ini Canon 737 yang dikonversi jadi PCP cuman si konsumen mintanya dibikin ini ya tapi seminimininya PCP itu idealnya paling tidak laras itu sekitar 40 cm karena untuk menjaga FPS dan tenaganya ini sudah jadi agak lebih banyak kayak imut ya ya sudah kita diamkan berapa hari ya lumayan ada 5 hari sebenarnya order ini tuh masuk sekitar bulan lalu ya pas sekitar bulan puasa dan kita mulai start kerja itu pas banget sebelum lebaran karena uang untuk untuk pembelanjaannya itu pas banget mungkin pas hari takdiran ya jadi dana masuk langsung kita belanjakan kemudian kita libur panjang baru pas bengkel buka tanggal 28 itu baru kita start ulang kerja lagi kemudian setelah kita kerjakan beres seperti ini baru kita diamkan sempat beberapa kali bocor karena memang setelah proses beres pun belum tentu bisa langsung dikirim ya karena harus kita uji dulu untuk ketahanan valve-nya dia bocor atau enggak ada kendala lain atau tidak ya jadi setelah ini saya saya sudah sudah yakin ini sudah oke ya udah gak ada kendala ya baik ini kita kita sedikit review sedikit ya buka seperti ini ya dorong ya karena ada pipa hammer disini otomatis klip yang disini sudah tidak bisa terpasang lagi ya oke buka seperti ini nah masuknya ini ini ada dua tarikan satu dua oke biasa sih saya pakai dua ya saya suka pakai dua karena powernya lebih lebih yahut oke ini pakai mimis hercules 13 grain berapa ya sebenarnya aktualnya ya 13,56 grain kita geser sedikit layar kita itu ada target warna orange oke kita dorong kunci bidik ini cukup powerful cukup bisa diandalkan karena larasnya juga ini larasnya bagus ya bisa dilihat larasnya yahut banget larasnya kemudian bagian popor ini juga tadinya kan dia setengah buka ya karena ini ABS kita bisa eksekusi di lem pakai lem tanki air dia tuh bahannya kayak resin ya resin ada katalisnya kemudian ada fibernya cuma fibernya gak kita pakai cuma kita pakai resin katalisnya di bagian dalam jadi ini wah bagus nih sekarang kalau kayu kan berarti harus dipaku atau di lem gitu bagaimana ya ini kalau untuk material ABS ini bisa kita pergunakan pakai resin dan katalis jadi kuat ini akan kita kabarin kasih pemilik karena ini sudah tidak ada tidak ada alasan lagi untuk stand by disini harus segera dikirim yang punya sebelum yang punya pertanyaan yang aneh-aneh kok gak dikirim-kirim gitu apa dijual oke berhubung ini udah sore kita sudah lihat dulu video kita untuk hari ini kalau kalau mau suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe ya karena subscribe itu gratis sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati